Halo semuanya, halo teman-teman, hai, terima kasih banyak sudah bergabung dengan acara kita hari ini ya, kita di ngobrol bareng Juko, hari ini kita akan ngobrolin tentang serba-serbi public relations, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ini dari sekolah mana aja ya, dan kelas berapa? Guys, oke pada malu-malu ya, nah kalau malu-malu sekarang saya mau perkenalan sedikit dulu ya, perkenalkan saya Iwanita dari Communication Department, hari ini saya tidak sendiri karena saya hanya akan menjadi host saja, kita sudah kedatangan seorang tamu istimewa ya, Miss Maria Anggia, halo Miss Maria Halo Miss Iwanita, halo semuanya, halo teman-teman Hai semuanya, oke ini pada malu-malu ya, belum jamnya Oke, jadi Miss Maria ini adalah Head of Communication Department ya, hari ini kita akan ngobrol banyak tentang public relations terutama, tapi sebelumnya silakan Miss Maria Mau ngasal dulu, silakan komunikasi itu jurulisnya seperti apa sih? Miss Iwanita, selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Anggia, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Miss Iwanita, saya adalah Head of Department, Head of Communication Department, Venus University Jadi, jadi senang hari ini bisa bertemu sesuatu dengan teman-teman semua, tentang jurusan ilmu komunikasi Atau kita biasanya sebutnya komunikasi, kita penyakir ya Di Communication Department atau jurusan ilmu komunikasi ini, ada dua program sebenarnya ada Marketing Communication dan ada Mass Communication Nah, bedanya di mana? Kalau Marketing Communication, kita belajar tentang public relations, mana akan kita kupas satu-satu hari ini, gitu ya Apa itu PR, belajar apa aja, gitu ya, mungkin nanti Miss Iwanita akan bertanya itu, gitu Nah, selain Marketing Communication, kita ada program Mass Communication, kalau Mass Communication lebih belajar tentang broadcasting Jadi, buat teman-teman yang tertarik untuk membelajari gimana bikin program TV, bikin program radio, program digital, nah itu belajarnya di program Mass Communication atau broadcasting Kalau jurusan ilmu komunikasi sendiri berdiri tahun 2008, dan kita sudah terakreditasi A Dengan jumlah lulusan, sejak 2011 pertama kali ada lulusan, itu hampir 3.000 orang Sudah banyak ya, lulusannya ya Iya, sudah cukup banyak di luar sana yang sudah bekerja di berbagai perusahaan Mungkin sekilas seperti itu, sih, di komunikasi Oke, thank you banget, Maria Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Maria, ya, bahwa jurusan ilmu komunikasi itu teman-teman sudah terakreditasi A Artinya adalah, kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena kita sudah memiliki reputasi yang cukup baik, ya Dan para alumni kita, banyak banget yang sebelum keluar dari BINUS sudah mendapatkan pekerjaan, bener kan, Mas Wari ya? Ya, itu sekali, Tish Wanita Iya, jadi kita punya program namanya Tish Wanita Program Tish Wanita Program Tish Wanita Biasanya kakak-kakak kelas kalian, habis mereka internship di salah satu perusahaan, ya, bisa satu, bisa dua, itu mereka langsung di-hire Jadi, it must be very fun gitu ketika yang lain berebut mencari kerja, tapi kalian dulu membuatkan pekerjaan Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, ngobrol-ngobrol bareng Juko ini, eh, anyway, kalian tau gak sih Juko itu apa? Ada yang tau gak Juko itu apa? Ayo, tebak Gak tau, gak tau Gak tau, ayo siapa yang tau Juko itu apa? Jurusan komunikasi, Ugan Yo, bener banget, siapa tadi yang ngomong? Saya Yay, sayanya siapa? Andre? Iya, Andre Aci, ya, Andre Oke, bagus, ya, bener banget Juko itu jurusan komunikasi Oke Nanti, teman-teman, akan ada voucher, ya, untuk empat peserta paling aktif di forum ini, di diskusi ini, ya Jadi, jangan malu-malu, ya, karena kita akan bikin, bikin diskusinya lebih interaktif lagi, ya Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, apa sih yang, kenapa sih kalian kesini sekarang, gitu, atau kenapa sih kalian mau join bareng diskusi ini? Coba sharing Mau nambah informasi lagi Kenapa? Mau nambah informasi lagi Mau nambah informasi, ui sih Mau memperdalam VR Mau memperdalam VR, wow, keren Terus apa lagi? Ilmu komunikasi Saya tahu ilmu komunikasi, oke, tak kenal maka tak sayang, ya, makanya kita kenalan dulu hari ini, asik Oke, jadi, teman-teman, di dalam ilmu komunikasi itu ada PR, ya Nah, PR ini punya banyak sekali mitos Mitos-mitos tentang PR yang pernah kalian dengar itu apa? Ada nggak? Kalau kamu dengar PR, terkait apa sih sebenarnya? Harus bisa ngomong Harus bisa ngomong? Oke Jurubicara Pandai bicara, good looking Harus pandai bicara, harus good looking, alright Ada lagi? Jurubicara Jurubicara, oke, PR harus jadi jurubicara, ada lagi? Terus bahasanya, nggak harus bahasa Indonesia aja, jadi ada bahasa Inggris juga Nggak harus bahasa Indonesia aja, harus bahasa Inggris juga, tuh Miss Maria, siap-siap ya, dodol pertanyaan Ini akan banyak Iya, iya, iya Ada perkaitan dengan krisis, publikasi Wih, keren banget, Rahel ya, ini yang jawab ya? Iya Berkaitan dengan krisis, publikasi, waduh, apa lagi tuh? Terus harus ada grooming Harus ada? Grooming Grooming Benar, harus ada grooming, ya Ada lagi yang lainnya? Branding Branding Branding, oke, wah, banyak banget nih Kalian keren-keren banget ya, teman-teman Luar biasa, oke Mas Jerry, bisa tolong dibantu Hari ini caranya adalah Kita akan ngasih Beberapa mitos-mitos, ya Tentang PR Apakah ini mitos atau fakta, ya Nanti akan dijawab oleh Miss Maria Oke, yang pertama Mitos atau fakta? Asik Next, please Yang gede Tolong yang gede ya, Mas Cuma kasih Kalau ini mau mitos, ya Oke Relatif lah ini, Mas Sekalian, mitos atau fakta nih? Berasa terintimidasi Di mana nih, Mas Maria nih? Ini mitos Ini mitos katanya Tapi benar gak sih ini mitos? Oke, saya jawab sekarang? Oke, bisa, boleh Oke, oke PR harus cantik atau ganteng? Itu mitos atau fakta? Itu mitos Itu mitos Itu mitos Definitely mitos PR itu harus Yang paling penting sebenarnya Kalau jadi PR Harus tahu apa yang diucapkan Dan apa yang dilakukan Karena begitu kita tahu Apa yang kita ucapkan Dan apa yang kita lakukan Kita akan terlihat Menarik Oke Selain terlihat menarik Kita akan Ya, kita harus Harus cerdas Cantik atau ganteng Itu relatif Dan itu gak penting Sebenarnya Yang paling penting adalah Kita bisa berpenampilan Yang sesuai dengan Waktu dan tempat Sesuai konteks Rapi Jelas Tapi Yang paling penting lagi Sebenarnya Ketika kita tahu Apa yang kita ucapkan Apa yang kita sampaikan Termasuk juga Apa yang kita lakukan Oke Tadi ada teman-teman Yang mengatakan Bahwa PR itu Harus booming Mungkin itu yang lebih tepat ya Iya Harus booming Berarti harus tahu Ketika dia Apa ya Harus tahu konteks Harus tahu Ketika datang ke sebuah acara Atau ketemu sama siapa Ya harus menyesuaikan Kenampilan Oke Ya Teman-teman Jadi Yang pertama Mitosnya Bahwa PR harus cantik Atau ganteng Adalah hoax ya Itu salah Itu tidak benar PR itu Tidak harus cantik Atau ganteng Yang penting adalah Bisa menjaga Penampilan Di depan publik Ya Oke Next Miss Dan tidak bebe kali ya Tidak bebe Itu betul Itu betul Tidak boleh bebe ya Karena kita kan Ketemu banyak orang Gitu kan Sebenarnya Mungkin saya boleh Nambahin sedikit Nggak misi wanita Boleh Kalau jadi PR itu Sebenarnya Ketika kita tahu Kita bisa Maksudnya gini Bisa berpenampilan Profesional Rapi Rapi itu berarti Dari from head to toe ya Dari atas sampai bawah Rambutnya rapi Kukunya rapi Pakai lipstick juga Nggak belepotan Ya kalau yang cowok Pakai dasi juga Dasi dipakai dengan Baik gitu kan Nggak di pasisain Gitu kan Kadang-kadang suka kayak gitu Kalau pakai dasi gitu kan Itu sebenarnya Mau menunjukkan Bahwa kita profesional Tapi teman-teman Sekarang ya Dunia PR itu sudah Sangat berkembang ya Nah kalau kamu Tergantung dari brandnya apa Gitu Dia akan menyesuaikan Brand seperti apa Brand yang kamu Apa namanya Kamu pegang gitu Nah kita beralih Ke yang kedua Oke Yang kedua mitosnya adalah Kerjaan PR itu Cuma buat Jaga image aja Bener nggak ya Ayo bener nggak teman-teman Mitos dong Misos Mitos Gak cuman sih Mitos Oke Gimana nih Miss Maria Mitos atau fakta Kerjaan PR cuman buat jaga image Mitos atau fakta Well Salah satu kerjaan PR Iya memang Untuk mengelola image Image perusahaan Tapi that's not the only Tanggung jawab PR ya Jadi PR itu Tugasnya mulai dari awal adalah Dia harus membangun Hubungan baik dulu Sama stakeholder Perusahaan Stakeholder itu berarti Orang-orang yang akan berhubungan Sama si perusahaan Baik itu internal Misalnya karyawan Kemudian Termasuk juga Management Dan eksternal Konsumen Kemudian Pemerintah Asosiasi industri Pihak tinggal ya Bu ya Betul sekali Nah Membina hubungan baik itu penting Kemudian Menjadi Jembatan untuk Komunikasi Antara perusahaan Dengan publiknya Itu juga tugas PR Otomatis Kalau itu semua dilakukan Dengan baik Dengan tepat Image perusahaan akan Bisa dikelola dengan baik Yang akan berujung pada Reputasi perusahaan yang juga akan baik Jadi Salah satu Pekerjaan PR Adalah menjaga image Tujuan akhirnya Untuk menjaga image Tapi Itu tidak hanya Tidak hanya itu saja Pekerjaan PR Kita tidak cuma Bagaimana caranya Jadi PR is not About the fact things Justru PR itu Harus honest Semakin dia honest Semakin mudah Sebenarnya pekerjaannya Jadi tidak hanya Sekedar Image luarannya saja Gitu Mungkin saya tambahin sedikit Kali ya Miss Wanita Boleh Kalau sekarang itu Lebih dikenal PR itu adalah Storyteller Jadi PR ini Adalah orang yang Tugasnya menceritakan Menceritakan Oke Jadi storyteller Menceritakan apa yang terjadi Di perusahaan Ke publik Karena sekarang Ke publik itu Maunya perusahaan itu Transparan Gak ada yang ditutupin Nah itu tugasnya PR Jadi PR ini Yang akan mengelola Semua informasi Yang ada di dalam perusahaan Untuk sampai ke Publik Nah gimana cara Nyampeinnya Bisa lewat Macem-macem Platform kan sekarang Banyak Bisa lewat Platform digital Website Social media Termasuk juga Masih bekerja sama Dengan teman-teman media Dengan jurnalis Lewat Media favorit Dan sebagainya Oke Nah kalau kalian suka Sosial media juga Teman-teman Salah satu pekerjaan PR yang Menurut DDD itu cukup seru Adalah Bisa menghubungi Para influencer Teman-teman Ya Jadi Banyak banget Mahasiswa kami Yang Cerita Oh ternyata Miss Kita jadi tahu Miss Influencer ini Begini kalau dihubungin Influencer ini Begitu Kalau dihubungin Jadi ya Serulah ya Oke Next please Nah PR gak ada bedanya Dengan marketing Ayo Mitos atau fakta Teman-teman Beda 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 Oke Beda Beda Yang lainnya Mitos Apa Beda Beda Sama Serupa namun tidak sama Serupa namun tidak sama Oh Serupa namun tidak sama Oke Kita bisa jelasin gak Bedanya apa Kalau beda Tujuannya beda Tujuannya beda Siapa tadi yang ngomong Rahel Oke Rahel Kalau Tujuan PR Apa Rahel Tujuan PR Membangun citra Ya Kayak tadi Misalnya Kalau marketing Lebih meningkatkan penjualan Produk Memasarkan Memasarkan Iya Memasarkan produknya Oke Yang lainnya Coba Beda Kalau beda Bedanya apa ya G Oke Oke Ada yang mau jawab lagi Tetot Oke Silahkan Miss Maria PR gak ada bedanya Katanya dengan marketing Benar atau enggak Benar atau enggak ya Gini PR itu nanti ketika bekerja Pasti akan berhubungan Sama orang marketing Tapi kalau ditanya PR sama gak Sama orang marketing Well Itu beririsan ya Sebenarnya Jadi Kalau saya boleh Menganalogikan PR itu Tugasnya di depan Jadi kalau gak ada Orang PR Orang marketing Gak bisa jalan PR itu yang tugasnya Babat alas Misalnya nih Kalau sebuah brand Mau launching Produk baru Yang mana punya Inovasinya baru Jadi di pasar Belum pernah ada Itu kalau orang marketing Langsung bikin iklan Gak ada yang beli Karena apa Gak tahu itu produk apa Dijelasin lewat iklan Iklan kan Waktunya terbatas Nah Apalagi orang sales Di belakangnya lagi Mau jualan Lebih gak ada yang beli lagi Nah tugasnya PR adalah Sebelum orang marketing Sama orang sales itu Turun ke lapangan Untuk ketemu Sama konsumen Yang sebenarnya Tugas PR itu edukasi Nah edukasinya lewat apa Macem-macem Ini contoh Misalnya ada brand Pasta gigi Dia mau Apa namanya Meluarin produk baru Yang dia lakukan Dia datang ke sekolah-sekolah Ngajarin sikat gigi Yang baik dan benar Tanpa mempromosikan Itu pasta giginya Tapi lebih ke Ngajarin dulu Ini sikat gigi yang benar Caranya gini loh Cuci tangan yang benar Caranya begini Supaya apa Begitu orang mulai aware Mulai tahu Pas orang marketing Sama orang sales Terus turun ke lapangan Konsumen akan bisa langsung Karena paham itu produknya Apa Jadi tugas PR sebenarnya Lebih ke mengedukasi Masyarakat Gitu Oke Jadi Kalau dibilang Gak ada bedanya Dengan marketing Dia juga gak ya Karena kita saling beririsan ya Miss Maria ya Jadi Satu sama lainnya Itu saling membutuhkan Gak bisa dipisahin Gak bisa dipisahin Gak mau misah Gak mau misah Oke Ya Nah banyak banget teman-teman Yang perusahaan sekarang Ya itu Mereka berada di dalam Satu divisi yang sama Gitu Jadi Kerjanya itu jadi barengan lah Gitu Ya Oke Yang next please PR itu pekerjaan menantang Asik menantang Kira-kira Teman-teman Mitas atau fakta ya Fakta 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 Coba-coba Jelasin Kenapa sih kok bisa pekerjaannya menantang Karena dia bawa nama baik perusahaan itu sendiri Oke ini indah ya Tapi Siapa Oke karena Karena dia bawa nama baik perusahaan itu sendiri Karena dia bawa nama baik perusahaan itu sendiri Oke ada lagi yang lainnya Kenapa sih Setelah Tidak cuma Untuk jaga nama Orang yang paling depan Itu Tidak langsung 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 Menjaga hubungan ke Stakeholder juga Menjaga hubungan ke Stakeholder Bisa ngomong di depan Karena Dia juga mencari informasi Oke Dika ya ini ya Dia juga mencari informasi Jadi susah dekerinnya satu-satu Oke Ada lagi yang lainnya yang mau jawab Terus kalau misalnya Sampai ada yang mengecewakan Bisa mengusak eksistensi perusahaan Sama perusahaannya bisa Pokoknya gak dipercayai konsumen lagi Tasnya Terhadap konsumennya itu Tuh ben Tasnya menurut Oke Ini siapa nih Jalan-jawab nih Bujin Siapa? Bujin Bujin oke Ada lagi yang lainnya teman-teman Etalase perusahaan Apa? Etalase perusahaan Jadi Itu etalasenya Jadi kalau misalnya Dari luar kelihatannya kayak gini Dalamnya kira-kira kayak gini juga Oke Menarik ya Wow Ada lagi gak yang lainnya nih Yang mau jawab nih PR katanya Pekerjaannya menantang loh Perlu Tingkat confidence yang tinggi Asik Perlu tingkat confidence yang tinggi Katanya Miss Maria Oke Ada lagi yang lainnya? Strategi juga harus Tepat Strategi juga harus tepat Strategi itu Maksudnya gimana ya? Strategi untuk menangani Isu Krisis Atau yang lain-lain Oke Ini siapa nih yang ngomong nih? Rahel Rahel Alright Kira-kira Miss Maria PR itu katanya pekerjaan yang menantang Bener gak ya? Itu fakta ya Itu fakta Itu fakta Oke PR itu pekerjaannya sangat menantang Kenapa menantang? Tiap hari PR itu akan menghadapi hal yang berbeda Menghadapi manusia yang berbeda Jadi Menantang Karena gak akan ngebosenin Jadi PR itu Pinter modus? Enggak dong Enggak dong Pinter modus enggak dong Enggak dong Itu mitos Kalau pinter modus Jadi PR itu Kenapa menantang? Tiap hari kita akan ketemu hal baru Yang Kadang-kadang itu di luar Hal yang bisa kita prediksi Misalnya Tiba-tiba ada krisis Tiba-tiba ada masalah Atau belum lagi Tiba-tiba ada perubahan sesuatu yang Itu gak ada di jadwal Tapi kita harus hadapi itu Itu menantang Plus juga Kita akan ketemu sama banyak orang Dari berbagai kalangan Jadi Orang PR itu akan ketemu semua orang Mau dari yang top level management Sampai yang di bawah-bawah Itu Semua adalah teman-temannya orang PR Makanya pekerjaan ini sangat menantang Tapi karena menantang Gak akan membosankan Gitu Oke ya Tambahin sedikit ya teman-teman Namanya PR itu Pekerjaan 24x7 ya Ya betul Jadi We have no idea Kapan krisis akan terjadi Seperti sekarang Lagi pandemi misalnya Kita udah bikin plan di awal tahun Tapi Nobody knows loh Tiba-tiba ada Pandemi gede banget gitu Sehingga satu dunia terkena Dan Buat PR ini adalah tantangan Yang sangat Yang sangat amat Menarik ya Karena Gimana caranya Kita harus bikin Perusahaan kita tetap terdengar gitu Di tengah pandemi ini gitu Ya Menambahkan juga sedikit mungkin Jadi orang PR itu harus adaptif ya Jadi harus adaptif terhadap Setiap bentuk perubahan Makanya Menantang karena kita dinamis gitu Kita selalu Ngikuti pergerakan dan perubahan gitu Asik ya Seru banget ya Dinamis Oke Next please We VR sukanya Party katanya Mitos Mitos itu Ayo Mitos atau fakta Mitos Mitos Mungkin Enggak sih Boleh Boleh Nyampein pendapat gak Boleh Boleh Ini siapa ya Jadi gini Ini Dika Oke Dika Ya Jadi kalau menurut aku Stigma kata party itu Jangan selalu negatif gitu ya Jadi Someday itu kita punya Ya Someday itu ada Partner Atau pihak ketiga Yang memang mereka Punya event-event yang Berkelas gitu Jadi cara masuk PR untuk melobi si pihak ketiganya itu bisa lewat party gitu loh Oke Jadi gak identik dengan party itu dugem dunia gemerlap Yang Minum alkohol Yang nakobel Enggak Karena memang ada Ya mungkin Mbaknya juga mungkin ngerti maksudnya gitu kan Jadi Untuk melobi beberapa Bos-bos gitu kan Biasanya kan Kalau Ditemukan di dalam perusahaan tuh kayaknya Streng dan susah banget kita untuk Jebol masuk ke ruangannya itu gitu loh Sedangkan Kalau dalam sesana party Kita dapat bocorannya Eh si bos ini ada di Ini nih gitu kan Kebetulan memang ada Nah ada relate-nya sama Tujuannya Company kita Mungkin kita disitu bisa ngelobi gitu Tapi dalam Tanda putih positif loh ya Bukan yang genit-genit gimana gitu Oke Thank you banget Tika Keren banget jawabannya ya Ada lagi gak nih yang lain nih Katanya PR suka party Bener gak ya Ini kakaknya ketawa-ketawa Karena suka party juga Apa gimana Kenapa Kakaknya kalau ketawa Karena suka party juga Why not party Why not Gak ada yang salah dengan party Selama kita bisa jaga diri No alcohol No drugs It's okay Oh mantap tuh Iya Enggak usah menang Oke 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 Nah Miss Maria Kira-kira PR sukanya party Ini fakta atau mitos? Ini pertanyaannya agak berat ya Gitu ya Karena kan definisi party tuh beda-beda ya Oke 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 secara umum Oke secara umum PR sukanya party Well It's part of the job sebenarnya Tapi party yang seperti apa gitu kan Again Karena kita ketemu sama banyak orang Berurusan juga dengan banyak orang Plus juga Yang ini sebenarnya ada kaitannya sama pertanyaan yang tadi Pekerjaan PR menantang Yes Karena PR itu gak duduk di belakang meja Gitu Gak yang cuma duduk di belakang meja Megangin laptop Enggak PR itu akan gerak ke sana kemari Kadang-kadang ada event Event perusahaan Yang mana mungkin Bentuk eventnya Bukan event yang resmi Yang meeting Formal Tapi lebih ke Misalnya gathering Cocktail Apa Client gathering Kemudian media Exactly bu Jadi bentuk Partinya It's not party dugem ya Gitu Tapi Ya kita akan ketemu dengan banyak orang Jadi Itu yang menyenangkan sih sebenarnya Dari pekerjaan PR Oke Setuju ibu Oke Jadi teman-teman ya Namanya PR Karena dia pekerjaannya sangat menantang Jadi Otomatis Kita harus siap di segala macam Apa ya Bentuk gitu ya Jadi Bisa jadi Kita diundang ke Ke Parti berbagai macam Parti gitu As long as Memang tujuannya Untuk Hal-hal yang positif Ya Such as Misalnya Untuk melobby Ya Untuk Kadang-kadang Ada yang namanya komunikasi interpersonal Ya Dimana kalau kita mau mendekati seseorang Ya harus dengan persuasif Gitu Dan Tidak bisa Apa ya Se Seenak kita Seenak kita aja Sukanya kita seperti ini Mungkin orang tersebut beda Kesukaannya Gitu Jadi bisa jadi Kita Menyesuaikan Diri Dengan Mereka Gitu Tapi bukan berarti PR akan selalu Parti Gak juga Gitu Ya Jadi it depends on the situation Gitu Mungkin mau nambahin sedikit ya Boleh Jadi Sebenarnya gini Mungkin melobby disini Lebih ke Jangan dibayangkan melobby Harus pakai baju yang Iya Mendeketin genit-genit Gak gitu ya Itu bukan PR Ya Bukan PR PR yang dimaksud dengan melobby adalah Tadi Interpersonal communication Kita harus mendekati Mungkin kadang-kadang Ada orang yang memang harus didekati lewat Jalan personal-personal Dalam arti Kita masuk ngobrolnya lewat Bukan dari pekerjaan dulu Tapi mungkin kita tahu Hobinya apa Mungkin kita tahu Keluarganya Seperti apa Atau mungkin kita tahu Anaknya berapa Sekolahnya dulu di mana Dan itu Kita bisa lakukan background check dulu Jadi kalau kita mau ketemu orang Apalagi orang itu kita Belum kenal benar Kita bisa cek lewat Social medianya Sehingga ngobrolnya Juga jadi lebih enak Karena kan gak semua orang Bisa kita deketin Langsung lewat pekerjaan Gitu Itu yang dimaksud dengan Ngelobby ya disitu Jadi bukan ngelobby dalam Konteks negatif Anda petik ya Oke Jadi Nambahin sedikit lagi ya Bahwa ketika kita jadi PR Kita harus paham sekali Siapa target audiens kita Gitu Nah Kalau kamu nanti belajar PR ya Kamu akan belajar banyak sekali Tentang target audiens Dan bagaimana caranya Untuk bisa mempersuasi Target-target Audiens tersebut Gitu Oke Next please Oke Jadi PR cuma harus pintar ngomong Katanya Waduh Mitos Mitos Gak cuma harus pintar ngomong Karena banyak ngomong Gak ada Gak ada bobotnya Juga percuma Ngomong aja Kenapa, kenapa? Mata cuma harus pinter ngomong doang sih Terus yang lain-lain gimana dong Untuk melobi Untuk tidak kesalahan Harus smart Smartnya gak cuma dalam ucapan Tapi otaknya juga harus smart sih Mata cuma ngomong doang Terus nanti gak sama Dengan apa yang dilakuin gitu Oke Strategi marketingnya harus jalan Strategi marketingnya harus jalan, oke Pinter ngomong Dan harus berbohong Pinter ngomong Gak boleh pinter bohong Pinter baca Suasana mungkin kali ya Dalam hal Ya Kan gak mungkin kita mau ngelobi sesuatu Tapi ngeliat bos itu lagi bete Atau apa gitu kan, gak lucu juga Oke Ada lagi yang lainnya Katanya PR Sorry Berani bertanggung jawab Karena Berani bertanggung jawab Berani bertanggung jawab Karena perusahaan Berani bertanggung jawab Oke Ada lagi yang lainnya teman-teman Harus punya kompetensi yang cekap Harus punya kompetensi yang cepat Oke Ada lagi yang lainnya Cekatan juga Jadi kita tahu Apa yang akan terjadi nanti Gitu Bisa di Apa Handle lebih Lebih Baik lagi Gitu Oke Cekatan ya Terima kasih Jadi gimana nih Miss Maria Katanya PR Jadi PR Cuma harus pintar ngomong Bener atau enggak ya Itu mitos ya PR sekarang justru malah gak banyak ngomong sebenarnya PR sekarang justru harus banyak nulis Karena yang ngomong udah bukan PR Kalau teman-teman perhatikan di media Yang ngomong Setiap ada misalnya ada sesuatu Ada event Atau ada krisis Yang ngomong justru malah CEO-nya Direkturnya PR-nya dimana Kalau gitu PR-nya justru di belakang layar Ngapain Bikinin Tulisannya Untuk diomongin sama si CEO-nya Direkturnya Jadi kalau sekarang PR harus pintar ngomong Itu salah PR harus pintar nulis Nah supaya bisa pintar nulis Apa yang harus dilakukan Harus banyak baca Karena Dia gak akan bisa nulis Kalau gak tau banyak hal Gitu Jadi Dengan kita bisa nulis pun Tau apa yang Mau kita sampaikan Ketika kita harus bicara pun Kita juga jadi tau Apa yang harus kita Kita ucapkan Gitu Seperti yang tadi saya sampaikan PR itu harus tau Apa yang mau disampaikan Gitu kan Karena PR ini mewakili Perusahaan Sehingga apapun yang keluar Dari mulutnya PR Atau keluar dari tulisannya PR Itu harus sesuai dengan fakta Begitu gak sesuai Itu akan jadi masalah Gitu Oke ya Jadi Poin utamanya adalah Lebih kemenulis ya Sebenernya ya Karena banyak banget Yang berpikir bahwa Yang Asalkan kita bisa ngomong Kita bisa jadi PR Enggak teman-teman Enggak seperti itu ya PR tidak sesederhana itu Jadi PR adalah orang yang berada di balik layar orang-orang besar Gitu yang kita lihat Presiden mungkin gak ada yang menyangka kan Di belakangnya banyak sekali orang komunikasinya Gitu Yang memperlihatkan bagaimana presiden harus bersikap Harus berbicara ya Harus bertutur dan lain sebagainya PR juga Tadi disebutkan oleh Miss Maria Bahwa PR harus Pinter nulis Nah Bagaimana sih caranya Biar bisa nulis Dimulai dari social media dulu teman-teman Ya Kalian Cek-cek dulu nih Ini mana ya Orang yang kalau nulis itu bagus ya Social medianya ya Karena Salah satu pekerjaan PR adalah Menulis di social media juga Teman-teman Gitu Ya Jadi Seru banget sebenarnya Kamu bisa Kamu bisa masuk kerana apa saja ya Baik Baik yang online maupun yang offline gitu Ketika kamu berada dalam dunia PR Gitu Menambahin lagi Miss Maria Udah di cover Udah Oke Ya Next please Nah Kalau ngambil program PR Bisa lebih fleksibel Katanya kerja dimana aja Mitos atau fakta 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 Yang lainnya Coba Kenapa kok dibilang fakta nih Balik lagi ke penjelasan sebelumnya Kan yang PR tuh bisa mobile gitu Gak mesti harus di belakang meja Di belakang komputer Yang bener-bener kayak anak kuliahan yang harus dateng ke kampus Setiap hari mau nonton Gak kayak gitu sih Oke Yang lainnya Boleh Grace Ini Grace katanya Raishan Grace Oke Ada lagi yang lainnya Karena kan di Karena akumusnya dibalik layar Berarti bisa dimanapun Bisa fleksibel Oke Bisa fleksibel katanya Lagi gak Yang mau jawab yang lainnya Oke Silahkan Miss Maria Kira-kira Kalau ngambil program PR Bisa lebih fleksibel gak sih? Kerja di mana aja? Iya betul Itu fakta Itu yang menyenangkan juga dari Bekerja jadi PR Kalau menurut saya PR itu adalah pekerjaan yang bisa menyatukan hobi Kecintaan Terhadap sesuatu Tapi tetap menghasilkan uang Tapi tetap menghasilkan uang Tanpa harus jadi vira usaha Itu PR ya Karena gini misalnya Ada yang suka fashion Atau ada yang suka otomotif Tapi kemudian end up kuliahnya bukan di jurusan fashion Atau bukan di jurusan teknik mesin gitu kan End upnya di komunikasi Bukan berarti terus harus meninggalkan kecintaan terhadap fashion Atau otomotif misalnya Tetap aja bisa Bisa Menjalankan pekerjaan di dunia-dunia itu Tapi memang di bagian PR-nya gitu Ini salah satu contoh misalnya Ada teman saya yang senangnya Dia senang Dia senang lihat pantai Dia senang lihat laut gitu ya Yang dia lakukan apa? Dia ngelamar jadi PR salah satu brand Untuk surfing apparel Jadi dia kerja di brand-brand itu Yang mana kantornya adalah di Bali Jadi setiap hari kantornya Ngelihatnya pantai Ngelihatnya laut Urusannya sama server Selancar gitu kan ya Kadang-kadang ikut nyobain surfing Yang menurut saya That's the fun thing about PR Oke Tetap bisa Jadi kalau teman-teman nanti Misalnya sekarang punya hobi apa Senangnya apa gitu kan Gak apa-apa itu dimaintain aja hobinya Senangnya dimaintain aja Sekolah tetap sekolah Kuliah tetap kuliah gitu Nanti begitu kerja Tinggal fokus Saya maunya kerja di perusahaan Yang industrinya adalah ini Karena itu adalah Kesukaan saya Jadi Tetap bisa menjalani pekerjaan Dengan happy Dengan senang gitu Dapat duit gitu kan Tapi tetap bisa Apa namanya Hobinya Cintaannya tetap Jadi bagian Juga bisa di hariannya Iya betul Nambah link juga kali mungkin ya Bu ya Iya betul Nambah link Nambah link Jadi teman-teman Ketika kamu Berada di program PR Sebenarnya PR itu I can say that Ini adalah salah satu jurusan Yang sangat amat Flexible Dibandingkan dengan jurusan Ya I'm sorry Karena kita jadi Karena kita anak PR Mungkin ini adalah jurusan Yang sangat amat flexible Dimana setelah kamu lulus Kamu bebas Mau kerja di industri apapun Gitu Let's say tadi Miss Maria bilang Kamu sangat suka fashion Gitu Dan kamu Sangat passionate Dengan fashion tersebut Nanti kalau saya Sudah kerja Saya mau kerja Di dunia fashion Ah Tapi kan jurusan saya Jurusan PR Justru itulah Menariknya PR Ya Ketika kamu Sudah lulus Nanti dan kamu bisa Kamu mau melamar Pekerjaan Kamu melamar Di dunia fashion Ya Kamu suka Apa lagi ya Oh nanti Kalau kerja Saya pengen banget Kerja di Oil and gas Misalnya Tapi itu saya Nggak ngerti Gimana caranya Apa hal-hal yang Saya nggak suka Matematika Saya nggak suka Saya boleh cerita Saya boleh cerita Mbak Yuanita Iya boleh Saya dulu Kuliahnya Advertising Sebelumnya Di PR Tapi kemudian Pecah PR Yang PR Dengan PR Advertising Lulus kuliah Saya kecemplung Di dunia Advertising Tapi seiring Berjalannya waktu Saya kayak Oke kok Kayaknya kurang Jiwanya belum Di situ Tapi karena Koneksi saya banyak Dari saya Praktikan ilmu PR saya Jadi akhirnya Sekarang saya Nyemplumnya Malah ke dunia ASEAN Jadi Tapi memang Nggak nyambung Dari awalnya PR Terus dipecah Jadi PR Advertising Terus Nggak nyangka aja Kalau sekarang Lebih ke Komunikannya Ke ASEAN SME Working Group Jadi Balik lagi Memang Ya itu tadi PR PR tuh Fleksibel Memang Kecemplungnya Bisa kemana-mana Cuma gimana Caranya kita Bisa Membawa diri kita Dan kita Enjoy nggak sih Sama dunia Yang kita kecemplung Dan sekarang Makin kesini Saya makin nikmatin Banget kerjaan ini Yang saya nggak pikir Dari dulu Saya bisa masuk ke dunia ini Gitu aja sih Pengalaman Thank you banget Terima kasih Sharingnya Hai Bu Maria Salam kenal Bu Salam kenal Mbak Salam kenal Oke ya Jadi bener banget Teman-teman Namanya Ketika kamu belajar Di PR ya Kesempatan Dan fleksibilitas Itu sangat tinggi Jadi kamu bisa Kemana aja gitu Belok-beloknya Ya Dan kamu juga bisa Nyoba Industri yang Berbeda-beda Tapi tetap Fokus Berada di Pekerjaan PR Gitu Itulah menariknya PR That's what Make us different Asik Ya Jadi seperti itu Nah Teman-teman Sekarang Waktunya Saya kasih Waktu 10 menit Untuk Tanya jawab Siapa nih Yang mau nanya Sama Miss Maria Boleh-boleh Ada yang mau nanya Satu lagi Kayaknya PR Mungkin harus Tahan banting Kali ya Iya Bener PR harus Tahan banting Indah Oke Indah Silahkan Indah Halo Kak Halo Iya nih Mau nanya Soal PR nih Kan banyak banget tuh Yang bilang Anak PR Harus benar-benar Banyak Wawasannya Harus benar Luas Terus Jejaring Pertemanannya juga Harus luas Sebenarnya Benar gak sih Itu Terus Ngebantu kita Nggak nanti Untuk Misalnya Di pekerjaan kita Oke Gimana tuh Saya jawab ya Tadi PR itu Harus punya Banyak Koneksi Eh bukan Koneksi Kenalan Gitu kan Banyak Banyak link Banyak temen Harus banyak Baca Itu benar Gitu Karena PR kan akan Balik-balik lagi ya PR akan Petemu banyak orang Gitu Jadi Ketika PR akan Menyampaikan informasi pun Dia juga harus tahu Target audiensnya siapa Nah untuk bisa tahu Siapa yang mau Akan baca tulisannya Siapa yang akan Akses social medianya Si perusahaan Dia juga harus tahu Itu Kepada siapa Dia akan berbicara Nah untuk bisa tahu Siapa dia Kepada siapa Dia akan berbicara Dia harus kenal dulu Siapa target audiensnya Nah cara kenalnya Lewat apa Baca Riset Kemudian Sambil ngobrol-ngobrol Juga Ini kalau saya boleh saranin Teman-teman Kalau nanti kuliah PR Begitu lulus Masuk Ikut asosiasi PR Misalnya Disitu penting Untuk memperluas Jaringan Kenalan Gitu kan Dan Akan dapat banyak banget Informasi baru Yang pasti berguna Buat pekerjaan Termasuk ketika Masih kuliah Gitu ya Penting untuk punya Teman yang banyak banget Kenapa Nanti pas udah kerja Akan ketemu lagi Jadi Itu penting Punya hubungan baik Dengan banyak orang Sehingga ketika nanti Bekerja Kita Siapa tahu Akan ketemu Akan bekerja sama Akan lebih mudah Komunikasinya Gitu Ya Jadi Indah ya tadi Yang bertanya ya Iya Indah Oke Jadi Bener banget ya Ketika kita Jadi Berada di program PR Gitu Maka Lebih Lebih akan menguntungkan Ketika kita Bisa kenal dengan banyak orang Gitu Itu akan mempermudah kita Nanti ketika bekerja Networkingnya lebih Akan bisa kepake Sebenernya Gitu ya Anda ya Ya Makasih ya Miss Kayuan Yang lainnya Ada yang mau bertanya lagi Aku mau tanya dong Boleh Ini dengan siapa Dari Angelika Oke Angelika Aku mau tanya Kalau mau masuk PR itu Harus punya Kepribadian extrovert ya Oke Kira-kira gimana tuh Miss Maria Soalnya kan harus Jago Apa sih Bertatap muka dengan orang lain Aktif Berbicara gitu kan Dan itu Kebanyakan Di extrovert gitu Oke Enggak harus ya Kayaknya Oke Harus extrovert Apa enggak gitu Terus kalau orangnya Harus extrovert Berarti yang introvert Enggak bisa jadi PR dong Gitu kan Well sebenarnya enggak gitu sih Gitu Extrovert, introvert Everyone can be PR gitu ya Itu Sebenarnya Kayak Kalau Mungkin tadi Berfikir Kenapa harus extrovert Karena harus banyak ngomong Ngomong itu bisa dipelajari Sama halnya dengan nulis Itu bukan bakat Buat saya Saya cuma percaya Bakat yang dapat dari lahir itu Cuma sakit gula Sama bakat gambar Ya Sorry Bakat nyanyi Gitu ya Kita bisa tahu tuh Penyanyi bagus apa enggak Suaranya Dari lahir apa enggak Itu suaranya bagus Itu cuma penyanyi Gitu Bakat gitu Sama Sakit gula ya Itu bakat ya Kelebihnya Ngomong Apa bicara Menulis Itu Sesuatu yang bisa dipelajari Gitu Cuman memang Hal-hal seperti itu Kita harus sabar belajar Karena butuh proses Jadi siapapun bisa jadi PR Mau dia extrovert Mau dia introvert Gitu kan Yang penting itu tadi Tahu apa yang mau disampaikan Sehingga Komunikasinya juga bisa lancar Baik-baik Paham Paham ya Terima ya Angelika Oke thank you Ada lagi teman-teman Yang mau bertanya Yang lainnya Ayo Mau nanya dong Saya tahu nanya Tadi siapa yang cowok Saya Yuan Yuan Oke Silahkan Yuan Namanya sama ya Yuan dan Yuan Saya cowok Saya cowok Saya mau lanjutin Pertanyaan yang tadi Kalau kita introvert Tapi udah selanjut Ngambil studi PR Itu kira-kira cocoknya Pekerjaan PR Yang cocok untuk kita Apa ya Untuk yang introvert VR advertising Marketing Sebagainya Di kemarin Ini cocoknya Untuk PR jenis apa Yang tugasnya Tata aja Oke Silahkan Bu Maria Oke Jenis pekerjaan PR Yang seperti apa Yang cocok buat introvert Well Sebenernya sih Ketika jadi PR Banyak hal yang akan Kita lakukan ya Agak susah Kalau kita milih-milih Saya cuma mau Ngelola social media Anyway Ketika kalau Misalnya nih Oh karena Kalau social media Saya gak perlu ketemu Banyak orang Kan tugasnya Cuma bikin caption Cari konten Selesai Upload Selesai Gak gitu Ketika Kita mau Ngelola social media Pun Kita harus Ngobrol sama orang Kadang-kadang harus Interview orang dulu Gitu kan Supaya yang kita Sampaikan memang Relevan sama si Audience Jadi ketika Kalau tadi ditanya Yang mana yang cocok VR akan Ngerjain banyak hal Dan balik ke Jawaban saya yang tadi Saya masih konsisten Dengan jawaban saya yang tadi Orang PR itu Gak masalah Mau introvert Mau extrovert Gitu kan Yang penting Apa yang mau Disampaikan Itu dia paham Benar Gitu Jadi itu sebenarnya Yang harus Gitu Jadi sebenarnya Teman-teman Ini tuh bukan Tentang introvert Atau extrovert Tapi bagaimana kita Bagaimana kita bisa Profesional bekerja That's the thing Sebenarnya Gitu Kalaupun kamu introvert Misalnya Hari itu kamu akan Banyak banget Ketemu klien Kamu bisa Istirahat dulu Sebentar Memulihkan tenagamu It's all about Being professional Aja sih Jadi bukan Tentang Kepribadian kita Apakah dia introvert Atau extrovert Gitu Kira-kira Ada lagi yang mau bertanya Teman-teman Saya Kalau misalnya Dari pribadi orang Yang sendiri tuh Gak enjoy membaca Kira-kira ada gak sih Jalan lain Buat nampak wawasan itu Atau memang harus Dipaksa untuk membaca Oke Silahkan Miss Maria Oke Membaca disini Gak harus baca Yang panjang-panjang Dan berat-berat ya Sebenarnya ketika Teman-teman Mengakses sosial media Lihat Instagram Lihat Twitter Itu juga termasuk Membaca sebenarnya Dan Kecintaan terhadap Membaca tuh Bisa ditumpukan Sebenarnya Jadi Sebenarnya Yang bikin orang Senang baca Apa sih Karena punya rasa penasaran Gitu Kalau gak penasaran Memang pasti susah gitu Suruh baca Karena gak tertarik Gitu kan Nah Mulai aja dari hal yang Kecil-kecil dan simple-simple Buka social media Lihat Twitter Di Twitter akan ada banyak Artikel yang Bermanfaat Gitu kan Follow Akun-akun yang memang Banyak sharing informasi Yang Reliable Gitu kan Yang bisa dipercaya Gitu Nah Baca dari situ Nanti pelan-pelan Saya yakin sih Kecintaan terhadap Membaca akan tunggu Dengan sendirinya Jadi gak harus Membaca di sini Bukan baca ini ya Bukan baca Mungkin Kalau mulai dengan Baca koran yang Artikelnya berat banget Gitu Jadi gak menarik Dimulai dengan Baca majalah Gitu kan Baca majalah Mungkin majalanya Sebagai awal Cari majalah yang ringan-ringan dulu Nanti lama-lama Dinaikin Ininya Levelnya Mungkin tadinya Cuma baca Kosmopolitan Kosmo Kelihatan umurnya ya Atau baca Misalnya Sekarang majalah Temen-temen Apa sih Ya ya Majalah dulu Google Oke Masih ada ya Google ya Google Gitu kan Baca cinta-cinta Kalau masih ada Itu zaman saya dulu Gak ada Udah gak ada ya Oke Sekarang ada Audiobook juga kan ya Bu ya Ya Benar Ya lewat audiobook Mungkin Podcast Betul Oh ya by the way Podcast tentang PR Banyak banget loh Di luar sana gitu Dan itu Sangat Sangat Bermanfaat Ringan Tapi mudah dipahami Jadi Mungkin ya Kalau gak suka baca Coba dengerin podcast Iya Atau Kalau kalian sukanya nonton Misalnya Kalian bisa nonton Youtube ya Banyak Banyak source Pengetahuan Di luar sana Dan kita tidak hanya Harus wajib Membaca gitu Oke Tadarota nakar pun Jadi ya Oke Bener banget Yang penting usaha Jadi Yang penting niatnya Usaha Mau gak Gitu Benar Mending niat ya Oke teman-teman Ada lagi Yang Aku boleh dong Boleh Siapa nih Lala Lala kayaknya ya Lala ya Wah Iya kak Jadi gimana sih Aku mau nanya Tips buat Ngebangun hubungan Baik sama orang Tuh gimana Soalnya kan Kalau misalnya Di pekerjaan gitu ya Kan perlu Butuh network Yang bagus Tips membangun hubungan Miss Maria Bagaimana caranya Membangun hubungan Ini agak berat ya Berat Tips membangun hubungan Gimana ya Saya akan selalu mulai Dengan Kita tahu dulu Apa yang mau diomongin Mungkin Biasanya sih Yang paling berat adalah Ketika harus memulai Pembicaraan Dengan orang yang kita Gak kenal sama sekali We have no idea Itu siapa Tapi kita dipaksa Karena keadaan Dan pekerjaan Sehingga kita harus Ngobrol sama orang itu Mungkin bisa mulai Dengan Obrolan yang ringan dulu Misalnya Kalau itu ketemunya Di kantor Harus meeting Atau ketemu di acara Acara tertentu Di luar Jam kantor Misalnya ya Misalnya nanya Gimana tadi perjalanan Kesini Apa namanya Ngomongin kan Hal yang ringan-ringan dulu lah Ngomongin jalanan Yang mana kita tahu Orang itu juga Mengalami hal yang sama Gitu Oke Nah dari situ Kalau sudah mulai Cair Suasananya Baru Ditingkatkan Topik pembicaraannya Gitu Nanti kalau teman-teman Belajar komunikasi Itu ada Kita akan belajar Gimana caranya Mengupas Apa namanya Mengupas Ilmu bawang Ilmu bawang ya Namanya ya Jadi kita buka Satu-satu Lapisan bawangnya Dari yang paling luar Informasi yang paling umum Sampai Kemudian Kita bisa ngobrolin Sebenarnya Apa yang mau kita omongin Sama orang itu Jadi Pelan-pelan aja Ketika mau Apa yang namanya ya Ketika mau Membangun hubungan Membangun relationship Membangun relationship Sama orang itu pelan-pelan Jadi jangan langsung Pokoknya harus langsung deket Gak bisa Itu Ngobrol dulu Harus PDKT ya Iya Sama aja kayak pacaran Kalau suka sama orang Kan harus pelan-pelan dulu ya Gak bisa Brak-brak-brak gitu Oke Ini ada pertanyaan nih Miss Maria Di sini Sebentar Sama sebenarnya Pertanyaannya mirip Biar gak sungkanan Waktu deketin orang itu Gimana sih Katanya Asik Biar gak sungkanan Biar gak segen Maksudnya ya Iya Oke Gimana cara Ngedeketin orang Ada yang namanya Non-verbal komunikasi Jadi kita ngeliat dulu Ekspresi Wajahnya Kemudian kita lihat Kondisinya Apalagi kalau Misalnya itu orang Yang sama-sama Bekerja di tempat yang sama Mungkin kita bisa Cari tahu dulu Dari Kondisi pekerjaannya Orang ini lagi bisa Diajak ngobrol Enggak gitu Tapi kalau itu adalah Orang baru Yang kita gak kenal Kita gak tahu Tapi kita harus ngobrol Sama dia Kalau yang paling gampang Adalah lihat ekspresi wajahnya Gitu ya Jadi kita lihat Ini wajahnya kira-kira Lagi bisa dideketin Dan diajak ngobrol Enggak gitu Kadang-kadang Mungkin kita lihat Ada orang yang Misalnya nih Ini contoh yang paling gampang Gathering gitu ya Misalnya lagi kumpul-kumpul Rame-rame banyak orang Kalau saya pribadi Saya akan memilih Untuk tidak mendekati orang Yang lagi pegang handphone Lagi fokus sama handphonenya Itu lagi gak bisa dideketin Gitu Lebih baik kita cari orang yang Kadang-kadang gini Cari orang yang Juga kelihatan Lagi mencari orang Yang sedang Pengen diajak ngobrol Nah itu akan lebih mudah Didekati Gitu Kalau dalam konteks Acara ya Gitu Jadi Supaya gak sungkan Kita deketin orang Yang emang lagi pengen Diajak ngobrol Lewat ekspresi wajahnya Kita lihat Dari ekspresi mukanya Dari gerak-gerik tubuhnya Gitu Nah Belajar komunikasi again Akan belajar hal-hal Yang seperti itu juga Gitu Iya Jadi Belajar komunikasi itu Sebenarnya adalah Kita belajar hal-hal Yang kita lakukan Setiap hari Gitu Yang kadang Oh ternyata harusnya Seperti itu ya Kenapa saya selama ini Melakukannya begini ya Oh pantesan Saya miskom terus Sama ini orang Gitu Ya jadi Belajar Belajar Boleh Boleh cerita lagi Boleh Boleh Jadi dulu Jujur dulu Waktu zaman kuliah Aku juga bukan tipe orang Yang banyak ngomong Nah ketika kecemplung Di dunia pekerjaan Aku tuh Ya biasalah dulu Anak-anak Anak baru kan Paling cuma disuruh ini Suruh itu Gitu kan Cuma seiring Ya Akhirnya sering Ditempat di dunia pekerjaan Mulai dari Dapet bos yang Yang santai Yang paling keras Sampai Paling keras lah Pokoknya ibaratnya tuh Jadi membuat saya tuh Jadi Mentalnya kayak Makin ditempat Makin Oke makin pede Makin pede Bahkan ketika Saya masuk di dunia Sen ini Diluar dugaan loh Saya tuh maksudnya Saya harus Ketika bos saya Coba kamu samperin Itu pak menteri Sampaikan sekian-sekian Dan saya pernah juga Diduduk Mungkin berdua Untuk Dengan staff khusus Staff alimentary Segala macem Dan Ketika saya harus Berhadapan dengan Delegasi dari berbagai Negara di ASEAN Awalnya saya sempat Gak pede Apa bahasa inggris Saya oke Blah-blah Segala macem Tapi Ya exactly Dengan seiringnya Berjalan waktu Memang Yang tadinya pendium Yang tadinya sumpan Jadi apa Dengan kita baca Udah bisa Baca karakter Seseorang Walaupun kita baru Pertama kali ketemu Mungkin Lama-lama jadi Pasti yakin deh Bisa yang penting sih Ya yakin sama diri sendiri aja sih Gak ada yang Gak mungkin di dunia ini Bener ya Bener Betul Kamu khasnya ya Gak ada yang gak mungkin Di dunia ini teman-teman Ya Betul Terima kasih banyak Mbak Dika Sama-sama Mbak Ini ada satu lagi Miss Maria Saat melakukan pendekatan Mana yang lebih penting Apakah pendekatan Intrapersonal Atau Interpersonal Nah Coba dijawab Ini pertanyaannya Kayak lagi kuliah ya Intrapersonal Sama interpersonal Gitu kan Well Gini Intrapersonal itu Sebenarnya Gimana kita kenal diri kita sendiri Gitu Kalau interpersonal Antar manusia Jadi Sebelum kita bisa ngobrol Dan dekat sama orang lain Penting buat kita Untuk kenal diri kita sendiri Kita harus tahu dulu Apa yang kita suka Apa yang kita gak suka Apa yang Apa namanya Apa yang bisa bikin kita moodnya bagus Dan bisa bikin mood kita jelek Itu kita harus kenal dulu Artinya Ngobrol sama diri sendiri Itu penting Itu intrapersonal Nah setelah kita tahu Kita maunya apa Sukanya gimana Pengennya diapain Diperlakukan seperti apa Nah Baru kita bisa Membangun komunikasi interpersonal Jadi otomatis akan bagus Karena kalau gak kenal diri kita sendiri Ya gimana kita bisa membangun hubungan Sama orang lain Nanti dikit-dikit baper Dikit-dikit gak mood Dikit-dikit bete Gitu Misalnya nih Jadi harus Kenal dulu sama diri sendiri Ya Jadi Kita harus tahu dulu Gitu Bagaimana kita Apa yang Apa yang Kita suka Apa yang kita gak suka Gitu Sehingga kita bisa Mengatur mood kita Ketika kita berhadapan Berhadapan dengan orang lain Gitu Kira-kira Nah Teman-teman Sudah jam 5.30 Artinya adalah Ngobrol bareng Juko Hari ini Harus diselesaikan Secara adat Ya Kurang lama Kita Mau bertanya padahal Silahkan ditulis Nanti kita akan Jawabnya gimana ya Oh iya ya Kalian semua Follow Instagram kita gak? Follow Follow ya Ayo follow semuanya Di Communication Debt Binus Karena kita sering Akan banyak Mupas tentang komunikasi Gak cuma PR Tapi juga broadcasting Di Instagram kita Oke Mungkin mau nambahin sedikit Satu lagi Boleh Closing statement Closing statement Oke Lesen saya cuman satu sih Kalau mau jadi PR Itu lakukan itu Sesuai dengan Kecintaan kalian Karena jadi PR tadi Menantang gitu Kalau kita gak Kita sendiri gak happy Sama pekerjaan kita Menurut saya Agak susah buat kita Untuk perpon dengan lain Itu Closing statement Dari saya Sama mau Memperkenalkan juga Bahwa kita punya podcast Juko ya Ini Syuanita Podcast Ubrolan Juko Jadi Silahkan cari Di Spotify Di iTunes Ada Obrolan Juko Jadi Iya Obrolan Juko Ya teman-teman Kita ada obrolan yang serius Ada obrolan yang Ringan-ringan Gitu Yang banyak Salah-salah yang berkaitan Dengan komunikasi Jadi Dan semoga tidak garing ya Kita ada di situ Kita crunchy Kita gak pernah garing Kita crunchy selalu Ya Jadi Didengarkan ya Obrolan Juko Dan jangan lupa Communication Dev Binus Instagramnya Oke Thank you so much Semuanya Terima kasih Miss Juwanita Terima kasih Miss Juwanita Miss Maria Thank you Bye-bye Terima kasih Bye-bye Terima kasih Mbak Iwan Bu Maria Sampai ketemu lagi Bye 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 See you See you Mbak Bye 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 Terima kasih.